Intro Badan Nasional Penegulangan Terorisme mengadakan upacara memperingati Hari Kesadaran Nasional pada 17 Januari 2022 dilaksanakan di lapangan biwara BNPT Sentul, Jawa Barat. Upacara dipimpin oleh Kepala BNPT Komjen Paul Boy Ravli Amar dan diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan BNPT. Upacara Hari Kesadaran Nasional dilaksanakan guna meningkatkan nasionalisme serta solidaritas setelah mengabdi kepada negara. Dalam upacara tersebut, Komjen Paul Boy Ravli Amar sampaikan agar seluruh elemen BNPT juga semangat serta komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mencegah terorisme dengan melibatkan multi pihak atau konsep pentahelix. Kepala BNPT juga berharap agar segenap pegawai BNPT turut serta dalam pencegahan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Berlokasi di kawasan SJBD Jakarta Pusat, BNPT Penanggulangan Terorisme lakukan penanda tanganan kerjasama dengan PT Indonesia Asahan Aluminium terkait sinergisitas pencegahan tindak pidana terorisme. Dalam upaya melakukan kontra-radikalisasi, BNPT sendiri mengusung konsep pentahelix di mana dalam pencapaian tujuan kelembagaan dilakukan melalui adanya kolaborasi juga sinergi dari multi pihak yang melibatkan pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat, komunitas, media, hingga pelaku seni. Dalam sambutannya, Direktur Kelembagaan Mind ID, Dhani Amrul Ijdan sampaikan antusiasnya dalam kerjasama yang dilakukan dengan BNPT untuk turut berkontribusi dalam penanggulangan terorisme. Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Paul Boy Rafli Amar jelaskan, perang melawan ideologi terorisme-radikalisme tak bisa dilakukan sendiri. Perlu adanya kolaborasi guna membangun kekuatan nasional. Adapun ruang lingkup dalam kerjasama ini, meliputi pertukaran data atau informasi, penyelenggaraan pelatihan, kerjasama penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta kegiatan lainnya yang memungkinkan dalam rangka penjagaan tindak pidana terorisme. Mengawali kerja di tahun 2022 Kepala BNPT Komjen Paul Boy Rafli Amar resmikan warung NKRI pertama di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Acara yang berlangsung di Cafe Hedon ini juga dihadiri oleh Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo serta Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Pentingnya membentengi generasi muda dari propaganda jaringan terorisme global menjadi salah satu topik yang dibahas dalam perbincangan. Hal ini penting mengingat perkembangan teknologi yang semakin besar dan tsunami informasi yang tak bisa dibendung. Sementara itu menpan RB Cahyokumolo pun mengapresiasi program warung NKRI yang mengatakan gagasan tersebut penting dalam upaya menanamkan rasa cinta kepada tanah air di dalam aktivitas sebuah warung sebuah tempat berkumpulnya orang dengan beragam latar belakang. Pemilihan Banyuwangi sendiri sebagai lokasi peluncuran warung NKRI keempat adalah karena Banyuwangi sebagai daerah yang kaya akan destinasi wisata dan dijuluki sebagai miniatur Indonesia. Warung NKRI sendiri merupakan sebuah akronim yang memiliki arti yakni Wadah Akurukun Usaha Nurani Kelorekan NKRI salah satu program dari PNPT yang melibatkan seluruh elemen bangsa dalam menguatkan kecintaan terhadap tanah air dalam sebuah aktivitas warung. selamat menikmati